Intro Video Youtuber sekaligus aktor, Baim Wong, menegur kakek pedagang mendadak viral Tindakan Baim dianggap kasar oleh warganet Apalagi ketika ayah dari Kiano itu memilih bagi-bagi uang kepada para pengemudi ojek online Ojol, alih-alih membeli dagangan kakek, pegiat sosial tubagus Zainal Arifin atau akrab di Sapa Unclei Tibob lantas bertindak Ia mencari tahu informasi mengenai kakek yang diusir Baim, mulai dari nama hingga alamat lengkap Menurut penelusurannya, kakek viral di video Baim Wong sedang membutuhkan pengobatan Ternyata bapak meminta bantuan untuk pengobatan kakinya yang sakit jadi bukan semata mengemis Tulis dia di kutip kompas.com dari instagram at unclei garis bawah Tibob Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, Unclei Tibob telah melakukan penggalangan dana sejak Senin Namun penerimaan donasi ia tutup dalam waktu singkat setelah uang terkumpul sebanyak 7 juta rupiah Belum tahu jelas kebutuhan untuk pengobatan kakinya tapi untuk saat ini dengan 7 juta rupiah dirasakan sedah sangat cukup Kata dia, menurut Unclei Tibob, kakek yang mengikuti Baim Wong menggunakan sepeda motor itu bernama Suhut Kakek mengaku mulai sering kelelahan ketika berjualan keliling Cita-citanya kini ingin membuka usaha di kontrakannya Semoga kakek Suhut bisa segera melakukan pemeriksaan kesehatan dan jaga kita bisa sama-sama memenuhi keinginannya Untuk bisa memulai usaha di kontrakannya karena beliau sedah merasa sering kecapean berjualan keliling Kata dia, tampak menyindir Baim Wong Unclei Tibob berpesan agar tidak memberi makan pada orang kenyang di depan orang kelaparan Ia juga menyinggung soal sikap saling menghargai antar sesama manusia Jika ingin menjadi orang besar, hargai orang kecil Dan jangan jadi generasi muda yang baperan tapi jadilah generasi muda yang berperan Kata dia, sebagai informasi, Unclei Tibob dikenal sebagai dermawan yang selalu mengikuti banyak kegiatan sosial Pemilik nama Tubagus Zainal Arifin ini juga tergabung dalam komunitas Bandung Social Community